Dua pejabat negara menyatakan kesiapannya untuk maju berpasangan sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden mewakili Partai Demokrat. Mereka adalah Ketua DPR Marsuki Ali dan Ketua DPD Irman Guzman. Kurang dari satu bulan menjelang konvensi Partai Demokrat, sejumlah nama kini mulai bermunculan untuk maju menjadi capres dan cawapres. Kali ini giliran Ketua DPR dan Ketua DPD yang menyatakan siap maju menjadi capres dan cawapres mewakili Partai Demokrat. Ketua DPR Marsuki Ali menyatakan perpaduan dirinya dengan Irman Guzman adalah kombinasi yang cocok di mata Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan menurut Marsuki, SBI telah merestui Marsuki dan Irman. Yaitu Ketua DPR, Ketua DPD Tinggal pilih aja Tinggal pilih aja nanti